hai 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 salam sehat jumpa lagi di channel tanya dokter barang video kali ini saya akan juga pertanyaan dekratna di Jakarta yang bertanya dok Apakah setelah saya operasi kampuh lagi itu tindakannya operasi lagi ya sebelum saya menjawab pertanyaan dekratna Jakarta saya mengingatkan teman-teman yang mau pertanyaan saya silahkan tulis di link di tanya dokter barang saya akan upload dan tayangkan di channel YouTube tanya dokter barang ya kembali kepada ratna ya yang sudah menjalani operasi konvensional untuk basirnya ya kalau kampuh apakah perlu tindakan operasi lagi ya jawabnya tidak mengapa tidak tergantung kekambuhannya karena kalau wasir gerajat 4 kalau kamu lagi dia tidak langsung berada tempat ya yang pertama mungkin berdarah dulu tidak ada benjolan yang kedua sudah berdarah baru keluar benjolan yang bisa masuk sendiri atau benjolan yang yang harus dimasukkan lah pada tahap-tahap proses awal ini kalau kamu laki yang bisa dilakukan tindakan tanpa operasi ya dari tindakan tanpa operasi untuk derajat 1 2 dan 3 ya kamu ya bukan langsung derajat 4 ya mulai lagi dari awal derajat 1-2-3 ya kita tahu menurut gaik lainnya Eropa tindakannya yang paling efektif adalah mengikat ya ya kalau di Indonesia ada yang nama alatnya bila ya boleh dilakukan tindakan bila jadi eh apakah sesudah kamu lagi perlu operasi lagi tidak ya kembali kepada kaik lain untuk derajat 123 bisa dilakukan tindakan non-operatif atau tanpa operasi yang paling efektif adalah diikat kira-kira itu ya Ratna di Jakarta semoga bisa menjawab Jadi kalau kamu lagi apakah perlu operasi tidak tergantung kekambuhannya jelas ya saya ingatkan temen-temen yang bertanya berhasil silahkan tulis di link tanya dokter paran saya akan jawab dan upload di channel itu tanya dokter paran